Halo ko friends, di video kali ini kita diberikan soal nih, yuk kita bahas bersama-sama. Nah kita diberikan sebuah gambar nih ko friends, dimana kita disuruh untuk mencari luas daerah yang diarsir. Nah kalau kita perhatikan disini terdiri dari dua bangun nih ko friends. Ini bangun pertama yang berbentuk trapezium kecil, sedangkan pada bangun yang kedua itu trapezium yang besar. Nah jadi untuk mencari luas arsirnya adalah luas pada bangun yang kedua secara utuh, yaitu trapezium A, B, C, D, dikurangi dengan luas pada bangun satu yaitu trapezium ini nih ko friends, C, D, E, F. Nah kita cari lumus dari luas trapezium itu adalah sisi atas ditambah dengan sisi bawah dibagi dengan dua, selanjutnya dikalikan dengan tinggi dari trapezium tersebut. Nah kita cari pada bangun yang pertama dulu nih ko friends, disini sisi atasnya adalah 10 cm. Selanjutnya sisi bawahnya yaitu yang ini diketahui 7 cm. Selanjutnya tingginya itu yang ini nih ko friends. Yang mana tingginya disini ada simbol yang sama nih ko friends, simbolnya sama dengan ini yaitu 8 cm. Jadi panjang ini yaitu tinggi dari trapezium yang pertama adalah 8 cm. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumusnya, rumus trapezium luasnya. Jadi diperoleh atas yaitu 10 ditambah bawahnya yaitu pada bangun 1, 7 dibagi 2 kali tinggi pada bangun 1 adalah 8. Nah 10 tambah 7 yaitu 17, jadi 17 dibagi 2 kali 8. Disini 2 dengan 8 dapat kita sederhanakan sama-sama kita bagi dengan 2. 2 bagi 2 yaitu 1 dan 8 dibagi 2 yaitu 4. Nah 17 per 1 yaitu 17, 17 kali 4 yaitu 68. Jangan lupa satuannya cm persegi. Nah jadi luas pada bangun yang satu ini, luas trapezium kecil itu adalah 68 cm persegi. Selanjutnya kita cari luas pada bangun yang kedua yaitu trapezium besar ini nih ko friends, itu trapezium ABCD. Dimana atasnya, sisi atasnya disini yaitu 10 cm, itu atas pada bangun yang kedua. Dan bawahnya yaitu pada bangun yang kedua yang ini 32 cm. Selanjutnya tingginya itu dari sini ke sini. Yang mana tingginya dari sini ke sini itu 8 cm, dari sini ke sini itu sama seperti tadi ya ko friends, yaitu 8 cm. Jadi tinggi dari bangun kedua yaitu 8 ditambah 8 hasilnya 16. Kita masukkan ke dalam rumus luas trapezium. Jadi 10 tambah 32 dibagi 2 x 16. 10 tambah 32 yaitu 42. 42 kita bagi 2 hasilnya 21. 21 x 16 yaitu 336. Jangan lupa satuannya cm persegi. Kita masukkan ke dalam luas arsir ini nih ko friends. Jadi luas pada bangun keduanya 336, dikurangi luas pada bangun satunya 68. 336 kita kurangi 68 yaitu 268. Jadi dapat kita simpulkan luas arsiran adalah 268 cm persegi. Jadi kita pilih jawaban yang paling tepat adalah yang D. Gampang ya ko friends. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa di soal selanjutnya.